Selanjutnya di bidang ekonomi, insya Allah ibu-ibu sudah demikian kenal dengan seorang Yahudi yang namanya George Soros George Soros ini diberi waktu ternyata dalam waktu yang relatif sangat singkat Dia berhasil ngerjain tanah air kita dan seluruh negara Asia Sehingga dalam waktu satu bulan pun perekonomian seluruh Asia itu hancur terburuk termasuk mata uang rupiah mereka dan rupiah kita Dan ekonomi kita sampai hari ini hancur Namun negara tetangga kita perekonomiannya sudah mulai pulih kembali Sehingga hal ini mengundang tanya para ekonomi kita mengapa Indonesia demikian dan apa bedanya antara kita dengan negara tetangga Ternyata para pengamat ada yang mengatakan ini hal ini disebabkan karena pemerintah kita saat itu berbeda sikap dengan pemerintah Asia yang lain Mereka menolak pinjaman IMF sedangkan Indonesia justru mengemis kepada IMF Dan sejak IMF masuk kata mereka maka IMF itu sudah berhasil membuat angka pengangguran di atas 70 juta Investor asing yang lari 76% Sumber daya alam kita nyaris tergadikan seluruhnya kepada pihak asing Bahkan sejak kita masuk dalam krisis ekonomi Mereka pengusaha-pengusaha besar di barat sudah mempunyai peta tanah air kita Yang dilengkapi dengan dimana letak sumber daya alam kita BUMN kita dan itu harga jualnya berapa Jadi mereka itu tinggal main pilih saya mau invest yang ini Kamu invest yang itu jangan yang ini ini bagian saya itu bagian kamu Sehingga para pengamat lebih lanjut mengatakan kalau keadaan ini tidak berubah Maka 2005 nanti PKI dan TKW tidak perlu diekspor ke luar negeri Mereka cukup aja nunggu nongkrong di tanah air Menunggu majikan-majikan masuk dari luar Jadi saat itu akan terjadi suatu perubahan Bangsa kita tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri Tapi kita akan menjadi bangsa buruk dan majikan kita adalah orang-orang asing Kalau ibu-ibu mengamati kantor-kantor di sepanjang Sudirman dan Tamrin Coba ibu amati berapa persen yang masih menjadi milik nasional Mayoritas sepanjang Sudirman dan Tamrin itu sudah menjadi milik asing Demikian pula kebijakan IMF Kalau dengan pemerintah kita Hutang-hutang swasta diambil alih menjadi hutang pemerintah Artinya apa? Setiap warga negara Republik Indonesia termasuk bayi yang baru lahir Dia menangis dengan tangisan pertama Suatu penolakan mengapa saya sudah mempunyai hutang 7,5 juta rupiah per jiwa Nah ibu-ibu singkat kata Maka strategi mereka di bidang ekonomi Ternyata sudah berhasil ngerjain bangsa kita Ini mereka Terima kasih